Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, ternyata memiliki tiga putri yang cantik dan hebat loh. Pengen tahu? Berikut ulasannya. Pertama, Mutia Farida Hatta. Putri sulung Bung Hatta dan istrinya, Siti Rahmiyati, adalah Mutia Farida Hatta. Wanita kelahiran Yogyakarta ini pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia periode 2004-2009. Nama Mutia berasal dari kata Mutiara yang bermakna keindahan, sementara Farida dalam bahasa Arab memiliki arti berharga atau sempurna, ditutup dengan nama belakang sang ayah, yaitu Hatta. Jika digabungkan, arti nama Mutia Farida Hatta adalah keindahan yang sempurna. Kedua, Gemala Robi Ahata. Berselang lima tahun dari kelahiran Mutia, Bung Hatta dikaruniai anak perempuan laki yang diberi nama Gemala Robi Ahata. Nama Gemala kemungkinan berasal dari kata Gemah yang berarti bunyi, dan Gemala yang bermakna kesempurnaan. Robi Ah berasal dari kata Robi Ul yang dalam bahasa Arab bermakna subur atau kesuburan. Sama seperti sang kakak, nama Hatta juga disematkan di bagian belakang. Jika digabungkan, arti nama Gemala Robi Ahata adalah kesuburan dan bunyi yang sempurna. Ketiga, Halida Nuria Hatta. Putri Bung Subung Hatta dan Sitirah Miyati diberi nama Halida Nuria Hatta. Seperti kedua kakaknya, nama Halida juga ditutup dengan nama belakang sang ayah, yaitu Hatta. Nama Halida berasal dari kata Khalid yang dalam bahasa Arab bermakna kekal atau abadi. Sementara Nuria berasal dari kata Nur yang juga diambil dari bahasa Arab maknanya adalah cahaya. Jika digabungkan, arti dibalik nama Halida Nuria Hatta adalah cahaya yang abadi. Demikianlah nama lengkap ketiga Putri Bung Hatta beserta artinya. Semoga dapat menginspirasi kita semua.